musik 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 asik yah pagi-pagi harus rapi kan misalnya ada keperluan mendadak terkait si Torres hal yang tidak bisa di pikir oleh Nahalar gitu lebih ya nanti aja kita jelaskan pokoknya kita sekarang jalan dulu aku mobil cok joh 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 ngapain lu pakein bodi co? tangan gue berisi engga, kayak ula kayak ula, kayak ula biar glowing in say ini berhasil glowing in the dark glowing in the dark deh 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 angkat kita kerjaan deh ini ngelamar kerja ngelamar anak ini mau ngeras ditempo ya? iya kalo balik ngelamar anaknya mau ngeras ditempo ya harus ngelamar Kerja ngelamar kerja lah ya, dima kabut jadi apa yang perlu kita ceritakan Cok? hari ini kita mau ke samsat karena kasusnya apa Cok? ceritanya Cok jadi kasusnya sebenarnya itu aku juga ini sih kayak ada miskomunikasi cuma ya iya ya, menggelaknya gitu loh maksudnya membuat gelap, membuat gelap soalnya gini dulu saya mau beli si Torres ini, itu kan second ya? eh sik sik, sorry, banyak yang tanya tuh si Torres ini sebenarnya punya siapa? sebenarnya punya dia oh, punya saya tapi berhubung di kontrakan barang semua kan milik bersama, jadi orang bersama juga tuh, saya ajaknya kita gelap kalau mau tahu maksudnya, ada yang mengganggu, ada yang ada, 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 ada yang ada konten juga kan, jadi balik lagi untuk kasusnya itu, sebenarnya saya itu dulu beli si Torres ini kan second beli si Torres ini second, satu tahun yang lalu ya coba lagi ya? iya itu kan saya beli Torres, nah, waktu dulu beli itu kan sama orang Semarang, tapi dia kerja di Solo, mobilnya di Solo nah, kita ketemu disitu negosiasi, dapet harga, terus dia bilang kalau, kan atas nama masih si pemilik lama dia bilang kalau, misalkan nanti pas waktunya pajak, itu saya bantu mas, sampai tinggal ngasih STNK aja saya kan atas nama saya, nanti biar saya bantu nah, aman dong berarti ya, jalan beberapa bulan, sampai 1 tahun, waktunya pajak, nah itu kan saya coba tuh, ngubungi orangnya lagi, cuma nggak dibalas kan, berhubung saya punya kenalan yang satu kerjaan dengan dia langsung lah tak hubungi, katanya suruh ngirim STNK buat pajak, ya kan, sesuai perjanjian yang dulu saya kirim STNKnya jebret, sampai sana saya ditelepon, bilang gini, maaf banget mas, ini aku juga nggak tahu, gitu kata temen saya ini ternyata, mobilnya itu sudah diblokir sama pemilik lama, wis, mumet, kaget disitu katanya dulu waktu pajak dibantu kok ternyata diblokir, dan karena diblokir ya nggak bisa pajak dong dan itu parahnya, dia itu tanpa konfirmasi, dia itu tanpa konfirmasi sebelumnya, sama saya dan sama temenku juga itu nggak tahu gitu loh bro, jadi yuk, mumet, orangnya dihubungin agak susah, katanya ngindar-ngindar terus yuk wis, pokoknya mau nggak mau, ya solusinya balik nama, yang harusnya pajaknya 2 juta setengahan udah 7 ratus, oh iya 7 ratus, terus akhirnya harus balik nama nah, dan Ryo Sing tak pegeli itu ngurusnya itu ya bro, iya iya bro, iya so, ribet gitu loh, kita harus wira-wiri, kalau nanti misalkan di Jogja kita cek fisik bantuan, habis selesai kita suruh ke Semarang, ya harus ke Semarang gitu loh, terus pokoknya yang saya sayang itu, kenapa nggak ada konfirmasi sebelumnya gitu loh gila, kuih alasan pemilik yang lama memblokir surat-surat ini apa nih? karena Jare ini katanya itu, akhirnya nggak kena progresif, dia itu saudaranya mau ngambil mobil baru, terus di atas nama kan sama dia, iya gitu loh, terus kalau kayak gitu kan misalkan ada mobil tahun sebelumnya kan enak gitu loh, kita bisa siap-siap kalau mau balik nama gitu nah ini kan udah waktunya pajak baru dikabarin, ya pajaknya telat, kita harus ngurus balik nama wes, komodasih ya daripada mau pilih kosong, orang suratnya daripada kosong nggak ada surat-suratnya, mau nggak mau ya harus sekalian balik nama gitu loh ya karena keterpasahan itu iya, jadi yang nggak disayangkan kenapa kok nggak konfirmasi gitu loh, nah konfirmasi kan enak gitu loh jadi kita mau ke samsa Jogja kota, karena yang paling dekat disitu kita mau tanya dulu prosedurnya gimana prosedurnya gimana, yes kita.. lakoni lakoni saja lakoni ke ikhlas aja ikuti wailah tinggi perjalanan horrrr toh nah jempolin bodinan juga mbak jikr trot-trot uuh alah ngono ngeloke mbak jikr caranya pendor up sini kaya ular kaya ular kaya ular anjay disana harusnya wah ini mbak.. dalamnya tuh dong nah ini platnya Semarang gimana sih? platnya Semarang, eh platnya Semarang misalkan cek fisik bantuan disini itu bisa nggak mas? kalau cek fisik bantuan untuk mutasi itu nggak bisa mas soalnya Semarang itu membutuhkan cek fisik sana cek fisik bantuan itu hanya untuk STNK ilang pertama kedua lima tahunan nah itu bisa cek fisik tapi kalau itu kan nantikan BPKB baru, STNK baru dia cek fisik benar-benar disana dia menerima toh tanya was menerima ganti nama di cek fisik berarti yuk setelah kalau cek fisik di Magetan tau ya itu udah tau kalau barangnya emang bener-bener ada gitu di Magetan nanti gitu ya nanti prosedurnya gimana mas? itu malah kan gini kalau atas namanya nanti saya yang semarang di Magetan nanti ke Magetan oh iya cek fisiknya di Magetan nanti harus ke Magetan ya mas? iya cek fisiknya di Magetan selesai cek fisik dari Magetan cek fisik dari Magetan itu Mas bawa di Semarang itu gabut oh di kalau Mas Semarang untuk nambat berkas itu nanti jauh di berkas dari Semarang terakhir masuk ke Magetan itu terakhir buat misi STNK baru? iya, STNK baru belak Magetan itu mas berarti cek fisik Tonton hanya untuk 5 tahunan iya, sama cek STNK lagi dan ternyata zong zong, kotong-kotong ternyata gini bro tadi kita udah tanya ke pusat informasi ya banyak untuk urusan cek fisik ini dan menjawab putan berkas itu gimana dan ternyata kita mau nggak mau harus ngurus di Magetan karena si mobil ini mau tak pindah ke Magetan Plata E jadi mau nggak mau harus ngurus di sana setelah ngurus di sana cabut eh nggak cabut berkas cek fisik terus ada surat pengantar dibawa ke Semarang buat nyabut berkas nyabut berkas yang lama pelat lama ini terus nanti dapet semacam kayak yoi berkas-berkasnya kita bawa ke Magetan lagi buat ngisi STNK itu buat ngisi surat-surat yang baru mutasi itu kayak gitu bro terus tak tanyain bisa nggak sih kalau misalkan cek fisiknya di Jogja karena saya domisinya di Jogja wah nggak bisa mas harus ke Magetan karena itu sebagai salah satu bukti bahwa ini lho mobilnya itu ternyata ada di Magetan gitu kayak gitu kayak gitu terus jadi ya pembelajaran buat mungkin kalian-kalian yang beli mobil bekas atau mobil ya mobil bekas lah mobil bekas atau second what the way goblok jadi kalian harus bener-bener punya apa ya kayak kesepakatan gitu dari pemilik lama kalau misal semuanya pemilik lama itu menjanjikan buat dibantu pajaknya jangan sampai udah di apa ya udah dijanjiin mau dibantu pajaknya tapi ternyata kayak gini urusannya gitu iya waktu hari pemajakan itu malah di blokir tanpa sepengetahuan sepengetahuan dari pemilik yang baru terus misalnya kemarin itu emang udah ada perjanjian meskipun nggak tertulis cuma emang yayo yayo nanti chat kan bisa di screenshot kan bisa bukti ini ngomongan apa nah sudah rembukan gini-gini tenang mas ini tak bantu pajak pokoknya nanti nanti kalau pinjam KTP terus selesai kucing wah tenang iya 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 kayak gini yang jelas semoga kalian dari video ini tuh tahu informasinya gitu lah iya 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 walaupun kita hari ini nggak nggak dapat nggak ada hasil apa-apa tapi seenggaknya kita tahu prosedur prosedurnya prosedur gimana cara balik nama gimana cara cabut berkas dan dan apa ya kita cuma mau sharing aja ya itu kalau kalian beli mobil bekas itu harusnya ada kesepakatan yang benar-benar jelas dari awal kalian ee apa ya berunding berundingan itu lah berunding mobil kalian oh sungguh berundingan harga cok iya harganya cocok kok digampang-gampangnya itu nggak harus after salesnya istilahnya gitu harus cok harus jelas gitu ini sebenarnya mobil udah bodong udah nggak ini udah mobil kosong ini sekarang posisinya mobil kosong posisinya mobil kosong tapi pak polisi kalau menonton video ini jangan di dilanggep ya soalnya ini emang kita mau ngurus gitu loh dan ini juga terpaksa gitu loh terpaksa gitu loh sebenarnya kalau kalau nggak nggak di apa ya nggak di blokir itu platnya ya biarin aja maksudnya kan nggak pasalah yang penting kan kita perpanjang aja gitu loh pajaknya hidup kalau ini dan blokirnya itu ketahu kalau di blokir itu pas hal main 3 sebelum pajak bro kan patokan pajak tanggal 16 pikirku hamil 3 masih ada waktu ya pak pajaknya ternyata di situ di blokir nanti ini telat cok telat cok 16 Juni ya iya telat telat udah mati malah mati, sebenarnya bodong terus mobil serangan itu tetap dendok balik nama itu pebelajaran pebelajaran lah ya buat kalian kalau belum tahu prosedurnya biar tahu kalau tips biar mau beli mobil maksudnya kita dalam apa ya biar gampang surah-surahnya itu ada perjanjian dari awal ya guys lah intinya yang mana lah nggak ada hasil yang penting kita tahu informasi dan prosedurnya gitu buat kalian semoga aja bermanfaat juga ya guys, kita mau cari makan dulu jangan lupa like, share, komen, dan subscribe saonanemotovlog saonanemotovlog dan saya saonanemotovlog 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 BOOM walaikannya 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 terima kasih yang udah nonton video ini kalau kalian suka video ini jangan lupa dengan jempol ke atas kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan komen di bawah dan kalau kalian suka dengan konten-konten yang saya buat kalian bisa subscribe channel saya oke semoga bermanfaat bagi kalian sampai ketemu di video berikutnya saya takip ngecebrus dan saya lihat apa mas? biasa ya? buatan nih buatan sakit lah oke tetep keten magetan di rasanya oke oke minta nok? lebih dari bus oke 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 oke